Intro Saat ini, Spirit Doll sedang tren di Indonesia. Banyak orang-orang yang mengkoleksi boneka sebagai pajangan, mainan, atau bahkan ada juga yang meyakini bahwa boneka mereka dirasuki oleh para arwah. Tren ini sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan di abad ke-20, tren Spirit Doll sudah mulai mencuat di berbagai negara. Banyak legenda Spirit Doll yang diceritakan secara turun-temurun ke berbagai generasi. Bahkan para seniman juga turut meramaikan Spirit Doll menjadi sebuah tontonan yang sangat epik untuk membuat kesan horor yang ada di sebuah boneka. Sebut saja boneka caki di film Child Place, boneka badut di film Poltergeist, bahkan yang terbaru boneka Annabelle di film The Conjuring. Hai, saya Dery. Kali ini saya akan membahas kisah legenda boneka arwah di berbagai dunia. Boneka arwah yang pertama berasal dari Jepang. Jika saat ini kita melihat negara Jepang penuh dengan teknologi yang canggih dan juga pemikiran orang-orang Jepang yang sangat modern, namun ternyata ada kisah lain yang tersembunyi dari negara ini. Tepatnya pada tahun 1918, seorang remaja bernama Aikichi Suzuki yang berusia 17 tahun sedang melihat pameran maritim. Dan saat itu ia melintasi sebuah toko dan ia melihat boneka yang terpajang di etalase toko itu. Boneka dengan panjang 40 cm, rambut hitam sebahu dan tatapan matanya yang tajam membuat menarik Aikichi. Tanpa berpikir lagi, Aikichi pun langsung membeli boneka itu. Dengan semangat, ia pun lantas memberikan boneka itu kepada adik perempuan tercintanya yang masih berusia 2 tahun bernama Okiku. Okiku pun sangat senang menerima hadiah boneka dari kakaknya. Ia selalu membawa boneka itu kemanapun ia pergi. Bahkan Okiku selalu mengajak bicara bonekanya seolah-olah boneka itu adalah adiknya sendiri. Karena kecintaannya, ia menyebut boneka itu Okiku, sama seperti namanya. Namun setahun kemudian, tepatnya tahun 1919, saat usia Okiku menginjak ketiga tahun, Okiku mengalami sakit demam kuning. Dan kemudian, Okiku pun meninggal. Saat meninggal, Okiku menggenggam erat-erat boneka kesayangannya itu. Sehingga kemudian, pihak keluarga pun berniat untuk menguburkan boneka itu bersama dengan Okiku. Namun hal itu urung dilakukan, dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah setempat. Sehingga boneka itu pun tetap tersimpan rapih di rumahnya. Namun, keanehan pun mulai muncul. Keluarga itu mulai sering memimpikan Okiku dalam tidurnya. Dan biasanya, di pagi hari mereka sering menemukan boneka Okiku itu di samping tempat tidur mereka. Tidak hanya itu, rambut boneka Okiku yang semula sebahu, kini rambut boneka itu pun sudah tumbuh menjadi sepinggang, dengan warna yang mulai pirang. Kejadian-kejadian mulai semakin banyak terjadi ketika mendekati ulang tahun Okiku, di mana lampu yang ada di rumah pun mulai padam, dan pintu rumah sering terdengar ketukan dan gaungan suara-suara yang aneh. Pemimpin spiritual di desa itu mengatakan bahwa arwah dari Okiku telah terperangkap dalam boneka itu. Sehingga pada tahun 1935, keluarga ini pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan desa itu. Mereka pun kemudian menitipkan boneka Okiku ke kuil yang ada di desa. Para pendeta di sana pun sangat senang menerima kehadiran sang boneka Okiku, dan rambut sang boneka pun tumbuh lebih cepat dari biasanya. Suatu waktu, pendeta pernah mengirimkan rambut boneka itu untuk dilakukan penelitian secara ilmiah, dan hasilnya, diketahui bahwa rambut itu adalah milik dari seorang anak kecil. Boneka yang selanjutnya bernama Leta. Boneka Leta ditemukan oleh dua orang pemuda bernama Carrie dan juga saudaranya pada tahun 1970. Boneka itu ditemukan di salah satu rumah kosong di desa waga bagian New World, Australia. Saat itu, kedua saudara ini mengunjungi rumah yang sudah lama tidak berpenghuni dengan kondisi yang kotor dan lembab. Di basement rumah itu, mereka melihat seperti mayat seorang anak laki-laki. Dan setelah didekati, ternyata itu adalah sebuah boneka yang menyeramkan. Mereka pun kemudian membawa boneka itu pulang, dan memberi nama Leta Miout. Namun keanehan pun mulai muncul. Boneka Leta itu suka bergerak dengan sendirinya. Dan di setiap pagi, boneka itu ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Bahkan, hewan yang berada di dekat boneka itu pun akan terus menggonggong dan berusaha untuk menggigit sang boneka. Carrie pun akhirnya memeriksa boneka itu kepada paranormal. Dan hasilnya diketahui, bahwa boneka itu sudah berusia 200 tahun dan dibuat di Rumania. dan konon, boneka itu dihuni oleh arwah seorang anak laki-laki yang sudah lama meninggal karena tenggelam. Spirit Doll selanjutnya bernama Mandy. Boneka ini disumbangkan oleh seorang wanita kepada Quisnell Museum. Wanita itu mengatakan, bahwa ia tidak mau anaknya bermain dengan boneka yang sudah berusia 90 tahun milik neneknya. Museum pun menerima dengan baik sang boneka Mandy. Namun, keanehan pun mulai muncul. Ketika boneka ditempatkan di dalam tas, seorang petugas mendengar suara mendesir di dalam tas Mandy. Dan setelah dilihat, boneka Mandy pun sudah berpindah posisi dengan kondisi sekelilingnya yang sudah berantakan. Ketika Mandy dipajang di museum, para pengunjung sangat tidak nyaman ketika berada di museum itu. Mereka merasa bahwa mata Mandy mengikuti setiap gerak para pengunjung. Bahkan ketika para pengunjung itu akan memfoto boneka Mandy, hasil foto pun akan buram tertutupi oleh cahaya. Akhirnya, petugas museum pun menempatkan boneka Mandy di belakang museum dengan kaca khusus untuk Mandy. Para normal pun pernah memeriksa boneka Mandy. Dan hasilnya, boneka itu memang dirasuki oleh arwah anak kecil. Boneka selanjutnya bernama Pulau Ubin Berby. Pada tahun 1914, seorang gadis terjatuh dari atas tebing saat melarikan diri dari pasukan Inggris yang akan menahannya. Kemudian, tubuh wanita itu dikuburkan dengan sebuah guci oleh para pekerja Cina di Pulau Ubin. Dan seiring berjalannya waktu, pulau itu dijadikan sebuah kuil yang banyak dikunjungi oleh para penjudi. Mereka mempercayai bahwa ketika berkunjung ke kuil itu, mereka akan mendapatkan semangat dari gadis itu yang akan membawa keberuntungan bagi mereka. Pada tahun 2017, seorang pria selalu bermimpi dalam 3 hari berturut-turut. Dimana dalam mimpinya itu, ada seorang gadis berkulit putih yang memintanya untuk dibelikan boneka berby. Saat pria itu pergi ke toko mainan, ia melihat boneka berby yang sama dengan yang ada di mimpinya. Akhirnya, pria itu pun membeli boneka berby dan meletakkan di kuil Ubin. Dan kini, para gadis pun banyak yang berkunjung ke kuil Ubin. Mereka selalu meninggalkan persembahan berupa cet kuku, parfum, rias wajah, dan juga boneka berby lainnya untuk gadis yang ada di kuil. Dan itulah kisah para boneka arwah yang ada di berbagai dunia. Apakah kalian mempercayai mengenai spirit doll ini? komen di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini dan bye. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.